Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menanti-nanti Pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan PPNT tahap kedua PPNT alokasi bulan Februari dan Maret Yang akan langsung dicairkan 2 bulan Sekaligus PPNT-nya senilai 400 ribu rupiah Ada informasi yang harus diketahui Bahwa pencairan uang bantuan PKH tahap kedua Dan PPNT ini akan segera disalurkan oleh Kemensos Melalui bank-bank Himbara Seperti bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, maupun bank BSI Bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS di berbagai daerah Karena bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Itu bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pada bulan Maret ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan bagi KPM yang dicairkan bantuannya lewat PT POS Indonesia Itu bantuan PKH dicairkan setiap 3 bulan sekali Dan diprediksi untuk bantuan PKH tahap kedua pencairannya Bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia PKH tahap kedua itu akan disalurkan setelah lebaran Atau di bulan April tahun 2024 mendatang Bagi KPM yang merasa sudah cair bantuannya di tahap 1 kemarin Lancar cair tidak ada masalah Saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH dan PPNT Tahap kedua di bulan Maret Bulan yang penuh berkah bulan puasa Bulan suci Ramadan Semoga bantuan PKH dan PPNT Anda Masih tetap akan lancar cair Cairnya sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali Dan pada kesempatan pada hari ini Saya akan menginformasikan terkait hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH tahap kedua dan PPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari dan Maret senilai Rp400.000 Pada hari ini apakah sudah mulai dicairkan bantuannya atau belum Kira-kira sudah ada saldonya atau belum pada hari ini Dan sekaligus ada informasi hasil cek saldo Pencairan bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan Total senilai Rp600.000 Apakah pada hari ini juga sudah ada saldonya atau belum Para KPMPK dan PPNT ini harus mengetahuinya Simak info ini sampai selesai Dan tidak perlu bolak-balik mengecek KTM Cukup melihat hasil pengecekan saldo di video ini saja Mari simak video ini sampai selesai Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama sebelum hasil cek saldo bantuan PKH tahap kedua dan PPNT tahap kedua dipublikasikan Maupun PLT mitigasi Rp600.000 dipublikasikan Ada informasi penting yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap kedua Itu akan disalurkan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh pusat Akan disalurkan di antara bulan Maret ini sampai April Diprediksi akan dipercepat pada bulan Maret, bulan Ramadan ini sampai menjelang lebaran Idul Fitri Para KPM harap bisa bersabar menunggu Kapanpun uang bantuan PKH dan PPNT tahap kedua dicairkan Yang penting bantuan masih bisa cair Dan berikut langsung saja hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap kedua dan PPNT-nya tahap kedua pada hari ini Maupun BLT Rp600.000 Ini sudah dicek saldonya ternyata masih kosong Masih 0 Belum ada tanda-tanda pencairan Saya selalu menghimbau bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Ataupun kaget karena proses pencairannya ini belum dimulai Kita sudah tahu SP2D surat cair, PKH, dan PPNT tahap kedua termin 1 Itu belum diturunkan surat cairnya dari pusat Hal ini yang menyebabkan pencairan belum dimulai hingga saat ini Para KPM tetap bersabar Uang bantuan pasti akan segera cair Nanti akan indah pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya